Pembesar Pesta Demokrasi Pilpres Higia Pilkada diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jabar pada 2024. Pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai kisaran 4,7 hingga 5,7 persen. Sudah tidak adanya El Nino hingga Pesta Demokrasi di Jawa Barat diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2024. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Erwin Gunawan Hutap yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2024 diprediksi pada kisaran 4,7 hingga 5,7 persen. Menurut Erwin, kegiatan pemilu berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi lewat pembelian barang dan jasa yang biasanya lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Apalagi pemilu di Jawa Barat berlangsung dua kali pada 2024 yaitu pada Februari dan November. Pilek, Pilpres, kemudian Pilkada ditambah dengan HBKN, HBKN dan Libur yang akan banyak di tahun 2024. Sehingga permintaan diharapkan akan tinggi. Tentu di sisi lain bagaimana suplainya dalam konteks inflasi. Sehingga sinergi dan kolaborasi yang sudah baik di tahun 2023 kita harapkan. Bisa terus kita pertahankan dan tingkatkan di tahun 2024. Sehingga Jawa Barat dengan investasi yang baik di 2023 bisa kembali mencatat angka investasi yang baik di tahun 2024. Dan seluruh upaya untuk pengendalian inflasi serta pemanfaatan sektor-sektor pertumbuhan baru UMKM, green economy dan juga ekonomi syariah ditambah dengan digitalisasi. Kita harapkan Jawa Barat di tahun 2024 bisa tumbuh lebih baik dengan inflasi yang masih tetap terjaga di kisaran 2,5% plus minus 1. Erwin pun berharap pemerintah bisa memanfaatkan keberadaan kereta api Papandayan dan kereta api pengandaran yang membuka akses terutama wisata ke Jawa Barat.